Walaupun telah melampaui target, upaya pemberataan vaksinasi terus dilakukan saat gas penanganan COVID-19 DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menaikkan target vaksinasi menjadi 11 juta dosis, mengingat 40 persen penerima vaksinasi di DKI Jakarta adalah warga non-DKI. Pemerintah terus mengejarkan upaya vaksinasi sebagai salah satu langkah mengurangi laju penularan COVID-19, sekaligus upaya membentuk kekebalan komunal atau herd immunity. Beragam upaya untuk meningkatkan vaksinasi dilakukan, salah satunya dengan menggelar beragam sentral vaksinasi hingga door-to-door. Pemprov DKI Jakarta mengklaim target vaksinasi di DKI Jakarta sudah melampaui target yang diberikan pemerintah pusat. Saat ini total jumlah dosis vaksin yang diberikan sudah mencapai 14 juta, dengan rincian 9,3 juta untuk dosis pertama dan 4,7 juta dosis kedua. Jumlah ini jauh dari target pemerintah pusat, sebanyak 8,8 juta dosis vaksin tahap pertama. Pemprov DKI Jakarta meningkatkan target vaksinasi menjadi 11 juta dosis, mengingat 30 hingga 40 persen penerima vaksinasi di DKI Jakarta adalah warga non-DKI. Sudah melebihi target jauh dari 8,8 juta. Karena memang tidak kurang lagi 30 sampai 40 persen warga non-DKI yang ikut vaksin Jakarta, maka kami pre-prov untuk menurut meningkatkan target vaksin menjadi 11 juta. Seolah-olah dalam beberapa pekan kita akan penuhi. Saat ini kota Jakarta sudah berada dalam zona hijau COVID-19. Warga tetap diminta untuk disiplin dan membatasi mobilitas di luar rumah, serta menjadikan disiplin penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari gaya hidup untuk membantu memutus rantai penularan COVID-19. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan.